Intro 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 Informasi menghilangnya miliarder sekaligus Pendiri Raksasa Teknologi Alibaba, Jack Ma, semakin memantik spekulasi. Ada yang memprediksi Jack Ma tewas atau menghilang karena dipenjara. Orang terkaya nomor 25 versi Bloomberg Billionaire Index ini diduga hilang setelah memberikan kritik terhadap pemerintah Cina. Terima kasih telah menonton! Pada Oktober 2020 di Shanghai, Cina mengutip Forbes pada selasa 5 Januari, Ma mengkritik sistem perbankan Tiongkok karena dijalankan dengan mentalitas gadai. Yang menjadi pusaran perhatian, pernyataan ini diutarakan saat forum paparan rencanaan penawaran umum saham perdana grup AN, kerajaan bisnis miliknya. Saat itu Ma mengatakan bahwa sistem finansial hari ini adalah warisan dari masa industri. Kita harus membangun sesuatu yang baru untuk generasi selanjutnya dan generasi muda. Kita pun harus mereformasi sistem saat ini. Pernyataan ini sekaligus menjadi kalimat terakhirnya yang terekam di media. Sejak itu, pemerintah Cina telah mengambil tindakan terhadap Ma dan perusahaannya, termasuk penyelidikan antitrust terhadap Alibaba. Dipercaya para pemimpin Partai Komunis Cina meragukan kekuasaan dan pengaruh Ma yang terlalu besar. Sejak pernyataan itu, Ma merasa tidak nyaman dengan sorotan media dan publik. Ia tidak pernah muncul lagi di depan umum selama beberapa minggu terakhir atau sekitar dua bulan. Ia pun tidak mengetweet dalam tiga bulan dan tidak muncul serta menggantikan episode terakhir acara bakatnya, Afrika's Business Heroes, yang mirip dengan Shark Tank.